Hai ketemu lagi di channel Leta Widi dan hari ini aku beneran mau bikin sambal tapi bahannya sesuai sesuai, ya yang ada seperti biasa, gak mau langsung susah harusnya ribet ribet, dan hari ini sambalnya adalah masuk gak boleh masuk Hai ketemu lagi di channel Leta Widi dan kali ini aku janji mau bikin sambal gak pake bawang, gak pake basah basi dan sambal yang bakal dibikin adalah sambal penyet bener simpel aja sih sambal yang satu ini kamu juga bisa bikin dirumah gampang banget buat lauknya kamu bisa pake ayam antar bisa pake tahu atau tempe atau telur, atau terserah kamu doyanya apa ya, atau mau pake sayuran mentah juga, it's okay, atau mau lakmantan jangan, itu berat ya, yaudah sekarang kita lihat dulu bahan diapak aja yang intinya ini nih mau seberapa pedesnya, kita tentuin nanti oke, bahan yang pertama yang aku udah punya ini adalah bawang putih ini pastiin kamu kupas kulitnya ya sama kulit-kulitnya emang mau makan sama kulitnya bahan yang kedua adalah kencur nanti aku juga pake sedikit gula merah disini sedikit aja aku punya gula putih garam juga nanti kamu bisa tambahin daun jeruk sama kemangi kalau kamu punya dan ini dia yang kita tunggu-tunggu dan gak boleh enggak ya kalau gak ada rawit ini apa jadinya sebuah sambal sementara buat kamu yang gak terbiasa masak pake filling kayak aku kamu masih bisa kok ngikutin resep ini tapi sekali lagi sesuai dengan selera ya kamu bisa tambahin atau kurangin sesuai dengan seleranya kamu nah untuk ngikutin resep yang aku bikin kamu cuma tinggal siapin 1 siung bawang putih 1 ruas jari kencur 10 sampai dengan 15 gram gula merah kalau gak punya sebenarnya kamu masih bisa kok ganti pake gula putih kemudian kamu juga tinggal tambahin seperempat sendok teh garam 15 lembar daun kemangi 2 lembar daun jeruk dan yang gak boleh lupa karena ini sambal adalah cabai rawit disini aku pake 5 buah cabai rawit tapi kalau kamu suka sambal yang lebih pedas boleh kok pake 10 sampai 15 cabai rawit lagi biar rasa sambalnya lebih enak yuk kita bikin yuk kita mulai dari kupas bawang putihnya pastiin kamu kupas bawang putihnya ya jangan sama bagian kerasnya apalagi ini mimpi buruk kalo makan kulitnya oke jangan lupa juga bahannya kamu cuci dulu biar makannya juga enak gak sakit perut ya oke ini buang putih satu siung bawang putih tapi aku gak akan pake semua aku pakenya kok tepat aja tepat aja karena kita bakal bikin sambal penyetnya level 1 dulu kalo level 1 itu artinya 1 rawit aja cukup bener gak? ini kita buang ini kita buang ujungnya di dalam sedikit aja gula putih juga kok makan sambal gak? dan kencurnya nah gula merah kita pake gitu aja udah deh kita ulek wih lihatin biji cabainya lompat lompat ini aku lebih suka kalo pake ulekan tuh begini pasangannya kan biasanya ulekannya batu sama batu tapi kalo misalnya batu sama batu biasanya tuh bakal kegerus si batunya tuh nah ini lebih aman sebesar yang pake kayu dan berkasangan sama batu ih ini ini sebenernya udah jadi ini doang tapi ini gak bakal cukup kalo buat aku makan segini doang ya bisa tambahin apa ini namanya? gaun jeruk kita sebek-sebek gini aja kamu mau potong-potong biar cantik juga boleh tetep kecil kita potongin dulu udah cukup ulek aja ulek nah kebetulan kemanginya rada gak ramah rada gak cantik gitu kalo buat dilihat tapi tetep enak buat dirasain mari kita cicip kita cicip cicip gak beneran iya kita celak gitu aja apa hmm 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 rasa kejur itu berasa banget tapi sekali lagi buat level satu loh ya tadi cuma satu rawit doang gimana kalo misalnya sekarang kita tambahin rawit yang kedua campur gini boleh gak? misalnya sih gak pedes ya aku pake capek yang merah kita ulek lagi sepeda disini udah cukup kerasa pedes tapi buat yang doyan pedes banget kayaknya sih segit tadi kurang kamu gak perlu ngulak sampe halus banget kasar-kasar kayak gini yuk cantik ya cantik tadaaa kalo udah ke ulek gini kamu bisa tambahin lagi tuh kalo misalnya kurang garam, kurang gula merah, kurang gula putih kamu cuma tinggal tambahin aja sesuai dengan selera karena intinya makanan itu gak ada yang gak enak semua enak tergantung dari cara kita mensyukurinya bener gak? ujak banget deh sekarang aku mau cobain dulu hmm kalo pake tahu disini aku punya tahu aku siapinnya tahu 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 mateng tahu mateng kalo tahu mentah enak juga sih sebetulnya enak tapi kurang pedes buat aku kurang pedes sekarang kita nakin levelnya aja gimana? kita tambahin lagi rawitnya tambahin berapa? tambahin berapa? tambahin berapa rawitnya? berani berapa? tambahin 5 ya? hehehe tambahin 5 atuh jatuh atuh dua, tiga, empat, lima kalo gitu kita tambahin lagi bumbunya kita tambahin lagi bawang putihnya kita potong-potong sedikit biar gampang nguluknya tambahin lagi si wangi kencur ini ini sebenernya yang bikin enak wangi banget ya nanti kita pake bawang putih kita potong-potong biar gampang nguluknya selanjutnya gula merah aww tuh saking gampangnya ya ini gampang banget hancur nih karena gulanya emang gula aren akhirnya dikit aja udah manis banget kamu lagi sedikit gula putih? dikit aja dikit aja hmmm garam juga dikit aja lah ya aku gak terlalu suka asin-asin gitu sekarang kita wangi kamu siap? ini untuk waktu selanjutnya kayaknya kayaknya mesti 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 siapin air minum ya tapi buat kamu yang gak biasa makan pedas atau biasa makan pedas tapi tiba-tiba kondisi perut kamu lagi gak beres mendingan kamu nyiapin semperempat susu susu muri susu yang plan itu kamu minum intinya sih buat ngeredain iritasi dari khususnya kamu mari kita lanjutkan mengulek bahan-bahan ini ini sebenernya kalo ditabur di atas nasi doang udah enak banget loh terus makannya pake kerupuk udah selesai gak perlu pake bahan-bahan yang lain udah enak ini bisa nambah nih makan nasi kayak beginian ya si Antik tambahin lagi apa? daun jeruk hehehe anak-anak aku seneng tuh kalo maya lagi di shoot begini ikut ngobrol bener gak? hehehe tambahin lagi kemangi pastiin kamu cari kemangi yang seger ya kita aduknya aja aduknya aduknya cantik ya cantik ya cantik nah siapa Clara sampelnya udah jadi tapi belum dicicipin rasanya kayak apa mulai ada sedikit kemanisan mulai kamu tambahin lagi garam sedikit oke sekarang kita masukin tahu ya satu aja cukup ya kalo misalnya kamu kurang satu ini ntar kamu bisa tambahin lagi sih sambelnya bahan sambelnya bisa tambahin lagi udah gini aja kita aduk sedikit pake sedok iya catinya kamu siap gak buat makannya udah makan gini aja udah enak pake kerupuk doang yang pake tahu penyet ini atau misalnya kamu memang doyan makan pake nasi yaudah pake nasi aja nasi panas pake sambel tahu penyet ini selesai kita cicipin tuh rugi kalo gak cicipin ini mah kita patahin sedikit kamu siap makannya enak 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 segera banget apalagi kalo dimakannya siang-siang tapi jangan 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 sama mantan makannya lah ya kok bakal nantain dia oke oke makasih banget udah nontonin videonya aku jangan lupa juga buat nonton video selanjutnya karena di video selanjutnya aku pasti bakal masih bertahap pasti masih bakal ngomongin tentang sambel saus sama selai oke jangan lupa buat like subscribe dan comment ya sampai ketemu lagi bye bye hai ketemu lagi di channel Lita Widi hari ini aku janji mau bikin sambel kalo tapi bikin sambel gak mau ribet-ribet juga aku tadi aku ngurung saya gak boleh